Jangan berjalan ini, aku melanggar, aku bisa, aku bisa, aku masih bisa, aku harus bersangka, bila aku datang, aku nampak, setidaknya aku tak menjelaskan Halo guys, balik lagi nih bersama Papa Monski nih di channel Papa Monski tentunya ya, ya gak usah kelamaan ya disini jadinya tuh sekarang aku mau bagiin kalian tips Nah tipsnya itu tuh untuk ngebuka plus satu stone, kan kalau kalian yang free to play player itu kan cuma bisa kebukanya kan satu, nah ini kita bikin kedua guys Nah kenapa disini aku bukan pake yang Papa Monski karakternya, karena disini kan aku gak ada gempa sama sekali disini Jadinya aku pengen bikin pandangan ke kalian gimana jadinya kalau free to play player menyelesaikan quest ini, achievement ini Nah sekarang disini kita mau ngebuka Master Blacksmith 1, ini kalian suruh nge-sign in, apa namanya tuh, senjata, weapon gitu Nah kenapa sekarang aku itu bikin video ngasih tips ini, karena sekarang itu lagi event gacha guys Kalian kalau misalnya jadi free to play player, kalian tuh harus ngeliat ini, ngeliat si event yang dikasih sama si WFS nya ini, weapon fighting simulator nya ini Karena ya kalau misalnya lagi event fast gacha gini terus kalian farming kayaknya kan, gak ini aja Gak memanfaatkan ini fast gacha nya ini, nah jadi kalian tuh ini aja, nyelesaikan achievement yang ada nambahin open stone plus satunya itu Master Blacksmith 1 itu Nah, jadi tuh kalian tuh gak usah nyari weapon di world 10, world 9 gitu, karena dia pake C nya itu, pake point C nya itu mahal Mending di world 1 aja gitu, jadinya ya biar murah aja, walaupun ngebuang waktu, tapi di untuk next nya itu, kalian punya plus 1 stone itu, itu berarti banget cuy Asli, gak bohong aku, plus 1 itu, itu udah berarti banget untuk kalian gacha Nah, jadi kalian tuh gacha nya di world 1 aja gitu Disini juga settingannya tuh, kan kalian cuma butuh epic sama legendary Disini auto sale nya kalian nyalain aja, uncommon sama rare nya, kalian cuma butuh epic sama legendary gitu Yaudah, kayaknya aku langsung aja mau bikin, mau bikin, mau gacha 15 menit Nanti itu dapet rare nya berapa, nanti itu dapet rare nya berapa, legendary nya berapa, dan terus kita nge-sign in gitu ya Oke, kita langsung aja ngegacha Sampai jumpa Jadi aku udah gacha 14 menitan tuh dapetnya segini Dapetnya segini Nah, ini 15 menit segini nih guys Jadi ya, gak terlalu banyak, tapi itu nyicil untuk kalian buka ini, dapetin apa Dapetin master blacksmith ini, dapetin open stone 1 ini Nah, itu kalian ya walaupun waktunya agak lama, tapi ya nyicil aja sehari ya, misalnya kalian sehari itu nyicil 20-20, 10 hari udah kebuka kan free gitu Free plus 1 stone, jadi aku langsung aja ke ini, ke shiny blacksmith Kita disini pake 5 epic dulu, itu dia disini cuman pake key nya 2500, jadi murah kalo misalnya word 910 itu kalian bisa sampe 15-20 ribu Jadinya ya, itu juga chance nya lebih susah daripada di word 1, jadi mending di word 1 sih, menurutku gitu Dan selain event fast gacha, itu kalian juga bisa pas pake di event lucky, di event lucky kalian tuh juga bisa Karena lebih cepet dapet legend atau dapet pick gitu, sense nya lebih besar kan Nah, menurutku ya, kalian mesti nyicil lah dari sekarang gitu, nyicil Untuk dapetin open stone plus 1 ini, passive master blacksmith 1 Itu sangat wajib-wajib banget guys, untuk kalian Tadi aku itu udah 15 menit itu lumayan ya, dapet 4 ya Ya nyicil aja gitu, sehari 20 atau sehari 30, nyicil aja jangan langsung kalian 200 gitu kerasa Yang penting sehari itu kalian ada progress 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 untuk master blacksmith 1 ini Ya kalo untuk master blacksmith 2 itu, itu sih masih masih jauh banget ya Harus shiny plus itu kalian harus rajin-rajin tower sih guys, kalo itu nyari silver coin nya Jadi gitu aja sedikit tips dari aku ya Aku saranin kalian dari sekarang itu nyicil dulu, nyicil, nyicil, nyicil untuk bikin shiny, oke guys Oke, mungkin segini aja video dari aku, jangan lupa subscribe sama like ya, oke Thank you, thank you yang udah nonton, bye-bye Sub indo by broth3rmax